Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Jumpa kembali bersama saya Pak Niko di channel Bung Niko Kali ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan Masih di kelas 10 Dan pertemuan kali ini kita memasuki materi di bab 2 Dengan judul besarnya ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam kehidupan berbangsa dan penegara Nah, pada bagian pertama ini di bab 2 Kita akan berbicara tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Namun sebelumnya, saya sapa dulu Rekan-rekan, sahabat, Bung Niko, serta siswa-siswi dimanapun berada Semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan Salam sehat, salam Pancasila Baik, kita akan lihat materinya seperti apa Yang berkaitan dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Kita lihat prolog atau pendahuluannya Jadi pada materi ini kita diajak untuk memahami konsep Fakta dan prosedur pada materi pembelajaran Mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Ya, tahun 1945 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah, memahami ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dalam konsep tentang wilayah negara Ya, dengan menunjukkan pemetaan wilayah ya Wilayah Indonesia khususnya Untuk melihat apa saja hak dan batasannya Ya, hak artinya yang kita miliki begitu ya Kemudian, batas-batasannya Menunjukkan kenyataan peran warga negara Yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut Ya, sebagai bukti Kita, warga negara Menjadi bagian dari negara atau wilayah NKRI Nah, begitu pula Tentang prosedur mempertahankan dan mengamankan wilayah negara Beserta penduduknya Ini akan nanti kita kupas pada Submateri di bagian Kedua, ketiga, dan keempat Oke, kita lanjut Nah, ke kompetensi dasar Tujuan pembelajaran dan peta konsepnya Ya, kita lihat kompetensi dasarnya dulu Jadi, pada KD 3.2 Atau pengetahuan ya Kognitif KID 3 ini Menelaah ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mengatur tentang wilayah negara Warga negara Dan penduduk ya Agama dan kepercayaan Serta pertahanan dan keamanan Itu Kompetensi dasar Yang diambil dari TI 3 ya 3.2 Kemudian Kompetensi dasar 4.2 Ini keterampilan Berarti KI 4 ya Menyaji hasil telahah Tentang ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang mengatur wilayah negara Warga negara dan penduduk Agama dan kepercayaan Serta pertahanan dan keamanan Anda Menyaji Ya, menyaji hasil telah Oke Itu Kompetensi dasar Sekarang kita lihat Tujuan pembelajaran Nah, setelah Kegiatan pembelajaran Satu ini Ya Diharapkan Kita Nah, ini KI 2 ya Sikap Sosial Dapat menghargai Ketetapan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang mengatur Tentang wilayah negara Kemudian KI 3 Ya, pengetahuan Mengidentifikasi Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia 4 Menjelaskan pada Temanmu Ya, KI 4 Ini Hasil telah Isi analisis Tentang ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang mengatur Wilayah negara Nah, itu ya Tujuan Pembelajaran Yang bisa kita Betik Oke, selanjutnya Kita lanjut ke Konsep Map Atau Pemataan Materi Nah, secara umum Di bab 2 ini Ada 4 sub-bub Ya Ada 4 sub-bub Yang akan kita lihat Kali ini adalah bagian A Ya, wilayah Hengkari Nanti Pertemuan berikutnya Kedudukan warga negara Dan penduduk Indonesia Kemudian Kemerdekaan beragama Dan Kepercayaan Lalu Lalu Pada bagian keempat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Itu Pemataan materi secara umum di bab 2 Kemudian Khusus pada Pertemuan kali ini Kita berbicara tentang Wilayah NKRI Itu ada 2 sub-bub Yang akan kita pelajari Kali ini Yang pertama itu Ketentuan Dan pemataan Wilayah NKRI Yang kedua Batas-batas Wilayah NKRI Nah ini Kita lanjut Mulai memasuki Pemataan wilayah NKRI Nah ini ada gambar Pertawil Ya Indonesia Ya Jadi Negara kita ini Merupakan negara kepulauan Yang memiliki Wilayah Lautan yang Sangat luas Oleh karena itu Negara kita Juga disebut Sebagai negara Maritim Nah kita lihat Aspek Dari negara kepulauan Indonesia adalah Negara kepulauan Hal ini Dipertegaskan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A Yang menyatakan Bahwa NKRI adalah Sebuah negara Kepulauan Yang berciri Nusantara Dengan wilayah Yang batas-batas Dan hak-haknya Ditetapkan oleh Undang-Undang Ini Landasan hukum Ya Ketentuan Mengenai Konsep Negara Kepulauan Nah selanjutnya Kita dapat melihat Bahwa Beberapa Wilayah Daratan Di antara Lautan Yang membentang Luas Sebagai Penghubungnya Itulah Mengapa Negeri Ini disebut Nusantara Atau bangsa lain Lebih mengenalnya Dengan istilah Arsipelago Atau Artinya itu Indonesia Berupa Kesatuan Wilayah Perairan Dan gugusan Pulau-pulau Yang terletak Di antara Samudera Pasifik Dan Samudera Indonesia Ya India Dulu namanya Serta di antara Benua Asia Dan Benua Australia Nah tidak hanya Kesatuan wilayah Wawasan Dan pemahaman Nusantara Mencakup Kesatuan Politik Kesatuan Hukum Kesatuan Sosial Budaya Serta Kesatuan Pertahanan Dan Keamanan Oke Masih kita Berbicara tentang Wilayah Nah Jadi Wilayah Atau daerah Ini sangat Diperlukan Bagi berdirinya Suatu negara Ya Kan Salah satu Unsur Sebuah negara Itu kan Selain rakyat Pemerintahan Ya Harus ada Wilayah juga Ya Nah Yaitu Sebagai tempat Menetap Rakyatnya Dan tempat Menyelenggarakan Pemerintahan Wilayah negara Terdiri Atas Daratan Perairan Udara Dan wilayah Ekstra Teritorial Nah Batas wilayah Tersebut Dapat Ditentukan Secara Alam Geografi Buatan Perjanjian Dan lain-lain Nah Batas alam Contohnya Sungai Dan Pegunungan Batas Geografi Garis Batas Buatan Seperti Pagar Dan Tembok Contoh Di Cina Ya Ada tembok Cina Tembok Berlin Ya Nah Jerman Barat Jerman Timur Itu ya Batas Kemudian Perjanjian Misalnya Konvensi Dan Plaktat Nah Kita Lihat Untuk Wilayah Laut Nah Wilayah Perairan Atau Laut Yang berada Dalam Wilayah Suatu Negara Disebut Dengan Lautan Teritorial Pada Tanggal 10 Desember 1982 Diadakan Traktat Atau Perjanjian Multilateral Di Jamaika Mengenai Laut Teritorial Nah Jadi Dalam Perjanjian Di Jamaika Tersebut Ada Rumusan Tiga Empat Rumusan Mengenai Laut Teritorial Batas Zona Bersebelahan Batas Zona Kemudian Zona Ekonomi Eksklusif Nanti Juga Akan Dileaskan Kemudian Landas Benua Atau Landas Kontinen Nah Untuk Landas Landas Benua Atau Landas Kontinen Batasnya Lebih dari 200 mil Nah Negara Yang Bersangkutan Dapat Mengambil Manfaat Ekonomi Tetapi Berkewajiban Bagi Untung Dengan Masyarakat Internasional Oke Itu Wilayah Laut Sekarang Wilayah Ekstra Teritorial Wilayah Ekstra Teritorial Yaitu Daerah-daerah Yang menurut Hukum Internasional Diakui Sebagai Wilayah Kekuasaan Suatu Negara Meskipun Wilayah Negara Tersebut Letaknya Di Negara Lain Kapal Yang Berbendera Kebangsaan Suatu Negara Dan Kedutaan Besar Suatu Negara Adalah Contoh Dari Wilayah Ekstra Teritorial Wilayah Daratan Wilayah Daratan Merupakan Tempat Bermukim Dan Tempat Menyelenggarakan Pemerintahan Batas Darat Dapat Dikut Dengan Menetapkan Batas Alam Seperti Gunung Sungai Garis Lintang Dan Garis Bejur Batas Batas Buatan Batas Batas Tersebut Kemudian Dikukuhkan Melalui Perjanjian Antara Dua Negara Atau Lebih Banyak Negara Multilateral Batas Teritorial Wilayah Laut Yang Berada Dalam Wilayah Suatu Negara Disebut Dengan Lautan Teritorial Namun Tidak Semua Negara Dunia Memiliki Laut Teritorial Contoh Swiss Zambia Dan Afganistan Afganistan Mereka Tidak Memiliki Laut Teritorial Kemudian Udara Nah Wilayah Udara Atau Suatu Negara Adalah Ruang Udara Yang Terletak Di Atas Permukaan Wilayah Daratan Dan Lautan Suatu Negara Umumnya Diukur Secara Tegak Lurus Ke Atas Sampai Dengan Tidak Terbatas Namun Ada Juga Negara Yang Menerapkan Batas Negara Dengan Perjanjian Karena Kompetisi Kemajuan Teknik Penerbangan Misalnya Antara Iran Dan Amerika Oke Itu Tadi Tentang Wilayah Sekarang Kita Lanjut Nah Ini Tadi Batas Batas Wilayah Kembagian Wilayah Laut Nah Ini Saya Perlihatkan Gambarnya Untuk Gambaran Saja Sebagai Referensi Tambahan Ada Lautan Teritorial Ada Zona Tambahan Ada Zona Ekonomi Eksklusif Lautan Lepas Ya Nah Ada Dasar Laut Samudera Dalam Tanjakan Kontinen Lereng Kontinen Ya Landas Kontinen Nah Ada Daratan Jadi Seperti Ini Gambar Ini Saya Ambil Dari Sumber Limba Kitakom Baik Kita Lihat Walaupun Tidak Berada Pada Wilayah Yang Sama Namun Kita Harus Berusaha Untuk Mengenali Wilayah Wilayah Negara Ini Dengan Baik Salah Satunya Kita Kenali Pembagian Wilayah Laut Sesuai Dengan Hukum Laut Internasional Yang Telah Disepakati Oleh PBB Tahun 1982 Berikut Ini Ada Tiga Kita Lihat Yang Pertama Zona Laut Teritorial Teritorial Batas Laut Teritorial Garis Hayal Yang Berjarak 12 Mil Laut Dari Garis Dasar Ke Arah Laut Lepas Jika 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 Dua Negara Atau Lebih Menguasai Suatu Lautan Sedangkan Lebar Lautan Kurang Dari 24 Mil Laut Maka Garis Teritorial Ditarik Sama Jauh Dari Garis Masing Negara Tersebut Ini Zona Laut Teritorial Kemudian Zona Landas Kontinen Landas Kontinen Itu Ialah Dasar Laut Yang Secara Geologis Maupun Morfologis Merupakan Lanjutan Dari Sebuah Kontinen Atau Benua Nah Kedalaman Lautnya Kurang Dari 150 Meter Indonesia Terletak Pada Dua Buah Landasan Kontinen Yaitu Landasan Kontinen Asia Dan Landasan Kontinen Australia Ada Batasan Landasan Kontinen Tersebut Diukur Dari Garis Dasar Yaitu Paling Jauh 200 Mil Laut Jika Ada Dua Negara Atau Lebih Menguasai Lautan Di Atas Landasan Kontinen Maka Batas Negara Tersebut Ditarik Sama Jauh Dari Garis Dasar Masing Masing Negara Nah Sekarang Yang Ketiga Zona Ekonomi Eksklusif Adalah Jalur Laut Selebar 200 Mil Laut Ke Arah Laut Terbuka Dan Diukur Dari Garis Dasar Nah Di Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Ini Indonesia Mendapat Kesempatan Pertama Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Laut Tuh Tuh Mengenai Penjelasan Batas Wilayah Laut Di Indonesia Sekarang Wilayah NKRI Nah Berdasarkan Deklarasi Juanda Pada Tanggal 13 Desember 1957 Bangsa Indonesia Memiliki Tambahan Wilayah Seluas 2 Juta Kilometer Persegi Termasuk Sumber Daya Alam Yang Dikandung Luas Wilayah Negara Kita Itu Adalah 5 Juta 180 053 Kilometer Persegi Yang Terdiri Dari Wilayah Daratan Seluas 1 Juta 900 Lebih Kemudian Wilayah Lautan Seluas 3 Juta 200 Lebih Kilometer Persegi Kemudian Di wilayah Yang Seluas Tersebut Tersebar 13 466 Pulau Yang Terbentang Antara Sabang Hingga Maroke Nah Ini Menggambarkan Bahwa Seluruh Wilayah Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Sebesar Besarnya Dapat Dikelola Untuk Kepentingan Dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Nah Ada pun Isi Deklarasi Juanda Menyatakan Bahwa Segala Perairan Di sekitar Di antara Dan yang Menghubungkan Pulau-pulau Yang termasuk Dalam Daratan RI Dengan Tidak Memandang Luas Atau Lebarnya Adalah Bagian Yang Wajar Dari Wilayah Daratan Negara Republik Indonesia Dan Dengan Demikian Merupakan Bagian Daripada Perairan Pedalaman Atau Perairan Nasional Yang Berada Di Bawah Kedaulatan Negara Republik Indonesia Nah Penentuan Batas Laut 12 mil Yang Diukur Dari Garis-garis Yang Menghubungkan Titik Terluar Pada Pulau-pulau Negara Republik Indonesia Akan Ditentukan Dengan Undang-Undang Nah Ini Sudah Sesuai Sekretariat Jenderal MPR RI Oke Masih Ada Lanjutannya Nah Maknanya Apa Maknanya Adalah Laut Bukan Sebagai Pemisah Tetapi Pemersatu Bangsa Kita Prinsip Ini Kemudian Ditegaskan Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 4 BRP 1960 Tentang Perairan Indonesia Hal ini Menyatakan Bahwa Indonesia Menganut Konsep Negara Kebelawan Yang Berciri Nusantara Arsipel Lagi State Konsep Itu Kemudian Diakui Dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 Unclosed 1982 United Nation Convention On The Law Of The Sea Itu Unclosed Yang Ditandatangani Di Montego Bay Jamaica Tahun 1982 Nah Ratifikasi Indonesia Atas Keputusan Unclosed Itu Dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Masih Lanjutannya Nah Wilayah Kita Daeratan Ini Memiliki Potensi Yang Luar Biasa Dimana Mengalir Ratusan Congai Ribuan Hektar Area Hutan Persawaan Dan Perkebunan Di Kedalaman Daratan Indonesia Terkandung Kekayaan Alam Yang Melimpah Berupa Bahan Tambang Seperti Emas Batu Barak Perak Tembaga Dan Sebagainya Begitu Pula Wilayah Udara Dapat Dimanfaatkan Untuk Transportasi Teknologi Satelit Dan Potensi Lainnya Yang Dapat Memberikan Ketahanan Sosial Budaya Ekonomi Dan Militer Ekster Teritorial Pun Memberikan Nilai Harga Diri Sebagai Bangsa Yang Diakui Kedalatannya Oleh Bangsa Lain Oke Itu Tadi Mengenai Wilayah NKRI Sekarang Kita Lihat Batas Wilayah NKRI Nah Untuk Menunjukkan Wilayah Suatu Negara Sebagai Tanda Luas Wilayah Yang Diminiki Oleh Suatu Negara Maka Dibutuhkan Ciri Yang Dibatasi Oleh Sungai Laut Hutan Atau Ada Pula Berupa Tugu Perbatasan Yang Memisahkan Satu Wilayah Dengan Wilayah Lainnya Nah Secara Geografis Batas Wilayah Laut Indonesia Berhubungan Dengan Sepuluh Negara Sedangkan Perbatasan Wilayah Darat Indonesia Itu Hanya Berhubungan Dengan Tiga Negara Berikut Ini Batas Batas Wilayah Indonesia Di Sebelah Utara Barat Timur Dan Selatan Kita Lihat Di Sebelah Utara Batas Batas Wilayah Indonesia Sebelah Utara Berbatasan Langsung Dengan Malaysia Bagian Timur Tepatnya Di Sebelah Utara Pulau Kalimantan Malaysia Merupakan Negara Yang Berbatasan Langsung Dengan Wilayah Darat Indonesia Wilayah Laut Indonesia Sebelah Utara Berbatasan Langsung Dengan Laut Lima Negara Yaitu Malaysia Singapura Thailand Vietnam Dan Filipina Itu Sebelah Utara Sekarang Barat Nah Sebelah Barat Berbatasan Langsung Dengan Samudera India Dan Pelairan Negara India Tidak Ada Negara Yang Berbatasan Langsung Dengan Wilayah Darat Indonesia Di sebelah Barat Walaupun Secara Geografis Daratan Indonesia Terpisah Jauh Dengan Daratan India Tetapi Keduanya Memiliki Batas Batas Wilayah Yang Terletak Di Titik Tertentu Di Sekitar Samudera India Dan Laut Andaman Dua Pulau 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 Ronde Di Aceh Dan Pulau Nikobar Di India Sekarang Sebelah Timur Nah Wilayah Timur Ini Berbatasan Langsung Dengan Daratan Papua Nugini Dan Perairan Samudera Pasifik Indonesia Dan Papua Nugini Telah Menyemakati Hubungan Bilateral Antara Kedua Negara Tentang Batas Batas Wilayah Tidak Hanya Wilayah Darat Melainkan Wilayah Laut Wilayah Indonesia Sebelah Timur Yaitu Provinsi Papua Berbatasan Dengan Wilayah Papua Nugini Sebelah Barat Yaitu Provinsi Barat Flee Dan Provinsi Sepik Barat Sandown Lanjut Sebelah Selatan Di Perlahiran Australia Dan Samudera Hindia Timur Leste Adalah Bekas Wilayah Indonesia Yang Telah Memisahkan Diri Menjadi Negara Sendiri Pada Tahun 1999 Dahulu Wilayah Ini Dikenal Dengan Provinsi Timur Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Adalah Provinsi Yang Berbatasan Langsung Dengan Wilayah Timur Leste Tepatnya Di Kabupaten Belu Nah Selain Itu Indonesia Juga Berbatasan Dengan Perairan Australia Baik Itu Tadi Mengenai Batas Wilayah NKRI Kemudian Kita Sudah Mengupas Tentang Wilayah NKRI Nah Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon Maaf Berta Segala Ketorangan Saya Akhiri Salam Sehat Salam Pancasila Pem Tadi Sampai Sampai